Musibat tanah longsor di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menelan korban jiwa sebanyak satu orang petani. Proses evakuasi jasad korban terhambat jalan desa yang tertutup material longsor. Petugas tim sar gabungan bersama warga dengan peralatan seadanya berupaya untuk menyingkirkan material longsor yang menimpun seorang petani di desa Celuntang, musuh Boyolali. Korban atas nama Tarmi berusia 65 tahun akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi telah meninggal dunia. Saat kejadian, korban hendak pulang ke rumah dari ladang di tengah hujan eras. Tiba-tiba saja tebing longsor dan menimbun korban. Suami korban yang mengetahui peristiwa tersebut langsung meminta pertolongan warga desa. Kan pulang dari ladang mas, kebetulan kan korban tersebut berteruh di gubuk, gubuknya itu langsung terkena longsoran. Pas itu suaminya sebenarnya sudah mau menolong korban, tapi nggak, nggak, apa ya, maksudnya nggak tertolong. Pas ke longsor, satu unit alat berat pun diterjunkan ke lokasi guna membuka akses jalan dari material longsoran. Akibat kejadian tersebut, warga satu kampung sempat terisolir akibat jalan tidak bisa dilewati. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, INews, Lomborga.